Mengenang era emas Pardeni Teks dan Harimau Tapanuli dalam nabaktila sepak bola medan, tetaplah di galeri sepak bola Indonesia. Di kota ini kita pernah mengenal klub Pardeni Teks dan juga Harimau Tapanuli yang digagas klan Pardeni sebelum PSMS Medan. Begitu di segali masa kini, sederhana pemain tanah air pun pernah merumput di sana, antara lain Sucipto Suntoro, Abdul Qadir, dan juga Heri Kiswanto. Dan bersama kalian ya Teks, acara dari Medan ini dan juga cerita dari Medan ini sudah menjadi bagian dari sejarah sepak bola tanah air. Waduh, pengen tau dong gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita ke Medan. Ini Medan pun! Berbicara tentang sepak bola di kota Medan, tim ayam jilatan PSMS Medan pantas dimunculkan. Namun di era 60-an hingga 90-an, Pardeni Teks FC dan Harimau Tapanuli menjadi yang terdepan di kota yang terkenal dengan Daniel Tapanuli ini. Halo Pemirsa, saat ini saya berada di depan patung kakek dan nenek saya, yaitu Dr. Tede Pardede dan Hermin Ravidupulo. Ini adalah kompleks Dr. Tede Pardede yang merupakan home base dari Pardede Teks dan juga Harimau Tapanuli. Yuk jalan-jalan! Pardede Teks FC merupakan salah satu klub profesional pertama yang ada di bumi Nusantara. Tede Pardede sang penggagas mulai membangun cengkebanggaan majarakat Medan ini di tahun 1967. Sucipto Sentoro, M. Basri, Abdul Kadir, Trisdianto, Andi Lala, dan Heri Kukwato adalah sederet legenda sepak bola Indonesia yang pernah berumput di Pardede Teks FC. Pada matanya, Pardede Teks FC adalah klub yang sangat disegani dengan fasilitas yang legap dan pemain berkualitas. Pardede Teks selalu berada di tiga besar kompetisi Liga Indonesia. Tak ayal klub yang sempat dihuni oleh Jairo Pardede Teks ini selalu berkelana ke luar negeri untuk mencari lawan tanggung. Enak di titik ini, kita betul-betul satu jenis kompak. Ya ini klub besar ya, klub yang ditutupin Pardede. Ini pernah mewakili Indonesia dan pernah juara terus di luar ya. Saya berasal memang dari Bandung, saya kombinasikan ala Jai Pongan sama ala Rof ya, Jai Ski. Ini, saya 4 tahun disini. Dan saya terkesan dengan Medan. Pertengahan daerah 80-an, Pardede Teks FC dibebarkan. Namun, sepak kerja selan Pardede tidak berhenti di situ. Dibantu oleh sang anak Jori Pardede, Tede Pardede membuat selam baru dengan nama Harimau Tapanuli. Jairo Matos, legenda Pardede Teks FC ditunjuk menjadi aksitet pertamanya. Harimau Tapanuli buat saya seperti anak sendiri. Karena itu dari pemain nong, kita mesti ada timnya dalam waktu singkatnya. Dan saya, dengan segala fasilitas, Pak Joni Kasih, tentu, saya cari pemainnya di mana-mana. Tapi dalam hati kita sayang, adalah bikin seharimau Tapanuli ini sekuat mungkin untuk seganian seluruh tanah air. Dan mencana-cana luruh tanah air. Dan masukin Harimau Tapanuli, yang ini juga sama Indonesia. Harimau Tapanuli adalah sebuah klub amatir yang sangat disegani pada matanya. Namun sayang, klub hebat ini tidak mengikuti komposisi Liga Indonesia. Tetapi bertanding di turnamen antar klub, baik nasional maupun internasional. Tahun 1991, kalau nggak salah, kami main di Jerman. Di hari itu adalah 7 Agustus. Dan kita menang pertandingan itu. Jadi pengalaman saya, yang tidak pernah terlupakan itu ya, kita pengatur ke luar negeri, ke Eropa ya. Inggris, Belgia, Jerman, Swiss, dan Melanda. Jam terbang kita lebih tinggi lagi, karena kita bisa mengimbangi pemain-pemain di Eropa. Harapan saya ya, semoga Pak Joni mau buka lagi Harimau Tapanuli seperti dulu. Masa lalu adalah kenangan, maka jadikanlah itu sebagai pemicu semangat. Untuk membangun sepak bola yang baik, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Beragam rekor dalam piala AFF serta laporan terbaru sepak bola.